Oke teman-teman masih di video tentang prediksi soal TBK 2020 di mata pelajaran sejarah. Pemilu pertama 1955 berhasil diselenggarakan pada masa Kabinet Burhanuddin Harham. Hasil pemilu memunculkan 4 partai terkuat sebagai pemenang. Partai-partai tersebut adalah A. PNI, PKI, Partai Murba, dan NU, B. PNI, Masyumi, NU, dan PKI, C. Masyumi, NU, Partai Murba, dan PKI, D. NU, PKI, Masyumi, dan PSI, atau yang E. PNI, PKI, NU, dan PSI. Oke jadi ingat bahwa pemilu itu berhasil diselenggarakan dengan sukses di era Kabinet Burhanuddin Harham. Jadi ini ada dua periode. Periode pertama pada tanggal 29 September 1955, pemilu untuk memilih anggota DPR. Kemudian dilanjutkan lagi pada tanggal 15 Desember 1955, dimana digelar pemilu atau pemilihan umum untuk memilih anggota-anggota konstituante, dimana anggota ini, atau anggota konstituante, ini bertugas untuk membuat undang-undang. Nah, pada waktu itu, lebih dari 39 juta rakyat Indonesia, baik itu di kota maupun di desa, memberikan suaranya di kotak-kotak suara. Dimana di Indonesia pada waktu itu terbagi dalam 16 daerah pemilihan yang meliputi 208 kabupaten, 2.139 kecamatan, dan 43.429 desa. Oke, hasil pemilunya sebagai berikut ya teman-teman. PNI memperoleh sekitar 8 juta suara dengan 57 kursi. Masyumi memperoleh 7 juta suara dengan 57 kursi. NU memperoleh 6,9 juta suara dengan 45 kursi. PKI memperoleh 6,1 juta suara dengan 39 kursi. PSII memperoleh 1 juta suara dengan memperoleh 8 kursi. Park Induk memperoleh 1 juta suara dengan memperoleh 8 kursi. Partai Katolik memperoleh 770 ribu suara dengan 5 kursi. PSI memperoleh 753 ribu suara dengan 5 kursi. Partai Murbuaya memperoleh 199 ribu suara dengan memperoleh 2 kursi. Dan partai-partai lain memperoleh sekitar 4,4 juta suara dengan 30 kursi. Nah, kalau kita kembali lagi ke soal. Bahwa di soal tadi kan disebutkan bahwa pemilu pertama 1955 itu berasal diselembarakan pada Kabinet Burhanudina Rahat. Dimana memunculkan 4 partai terkuat sebagai pemenang. Nah, tadi kita sudah bahas partai pemenangnya apa aja. Jadi yang pemenangnya ya juara 1, 2, 3, 4 dong. Dengan suara terbanyak dan memperoleh kursi terbanyak. Yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Jadi jawaban yang paling bener yang mana teman-teman? Yang B ya.